Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjamu kunjungan pemerintah Singapura. Dalam kesempatan ini dipimpin Menteri Pendidikan dan Menteri Agama Singapura Maliki Osman yang bertamu ke kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mempererat hubungan yang sudah terjalin baik antara Muhammadiyah dan Singapura. Mempererat hubungan yang sudah terjalin dengan sangat baik Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjamu kunjungan dari pemerintah Singapura. Ditemani Duta Besar Singapura Menteri Pendidikan dan Menteri Agama Singapura Maliki Osman bertamu ke kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Heidarnasir Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah H. Riyanto Yetohari beserta Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Heidarnasir mengatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah Singapura dalam memajukan pendidikan. Antara Singapura dan Muhammadiyah memiliki irisan pemahaman yang sama terkait visi maju, inklusif, dan moderat. Heidarnasir mengatakan Muhammadiyah siap bekerjasama dengan pemerintah Singapura untuk mengakselerasi mutu dan kualitas pendidikan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah, pertama kali yang akan dilakukan dengan mengembangkan kerjasama untuk program Islamic College dan Student Exchange. Kami Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan terima kasih atas kunjungan Menteri Pendidikan dan Menteri Agama Singapura, Bapak Dr. Muhammad Malik Usman bersama Bapak Dubes. Untuk silaturahmi dan kunjungan ini ada dua poin penting. Pertama kita akan menindaklanjuti dengan mengembangkan kerjasama untuk program Islamic College dan kedua untuk tadi Student Exchange di mana kita punya perguruan tinggi Muhammadiyah untuk belajar juga dengan Singapura yang sudah lebih maju dalam pendidikan dan atas kebaikan, atas undangan, atas kerjasama Pak Menteri yang mulia dan pemerintah Singapura, insya Allah kita akan bergerak untuk menindaklanjuti kerjasama ini. Sementara itu Osman mengaku sangat senang bisa bersilaturahmi dan bertemu dengan Haidar Nasir. Baginya kunjungan ini bukanlah kali pertama yang dilakukannya. Osman mengatakan dalam pertemuan ini juga membahas komitmen dari Muhammadiyah yang ingin mengeratkan hubungan antara dengan Singapura dan kolaborasi di masa mendatang. Seluruh ini pernah jumpa Pak Hadir juga. Kita mempunyai perbincangan yang begitu baik sekali bersama Muhammadiyah. Kami bincangkan tentang bagaimana kita boleh terus memperhatkan hubungan antara Singapura dengan Muhammadiyah. Kolaborasi yang mungkin dapat kita kerjasama pada masa hadapan. Singapura amat menyokong apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Lebih-lebih lagi dalam kita mengendalikan waktu COVID sebelum ini. Bagaimana Singapura dengan Termasik Foundation menghulurkan sokongan menerusi masker-masker dan juga solusi yang diperlukan ketika itu. Kami merasa bangga keadaan sudah mula pulih di Indonesia dan kami berharap akan dapat terus bekerjasama dengan Muhammadiyah dari aspek-aspek pendidikan yang sudah pun menjadi pengalaman lama Muhammadiyah. Pindang pendidikan kami lihat bagaimana kita boleh menggalakkan sistem di mana para penuntut universitas kita dapat menjalani program-program exchange atau pertukaran. Kerana saya rasa penting untuk para belia kita memahami antara negara satu sama lain. Mungkin para penuntut universitas Muhammadiyah boleh bertukaran dengan para penuntut universitas di Singapura untuk sama-sama datang ke negara masing-masing, mengenali negara masing-masing, memahami budaya dan juga nilai-nilai kehidupan masing-masing. Saya rasa ini penting kerana jika mereka terus memahami antara satu sama lain akan dapat mengeratkan hubungan antara Singapura dengan Indonesia daripada tahap pribadi ataupun apa dikatakan dari tahap kawan-sekawan antara belia-belia kita. Selama masa pandemi COVID-19, Muhammadiyah sudah melakukan kerjasama dengan Temasik Foundation untuk penyediaan alat-alat kesehatan yang saat itu sangat langka. Kerjasama ini akan ditingkatkan khususnya dalam aspek pendidikan yang menjadi salah satu konsentrasi Muhammadiyah selama ini. Kohar Arizki, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta.